Oke terima kasih Riki Sitompul yang baru saja Berbincang langsung tentu jatuh dengan Farah Drivers Ruki dan Expert Dimana disana sudah ada 13 Drivers Di antara jatuh lelah ada 322 Benjaminsyak dari Autoing Autoing Racing asal Singapur Dilanjutkan ada 323 Hansen Agustinus dari Hartabas Racing Team 324 Hedy Friantono dari Hartabas Racing Team 337 Aris Mahfud dari Rehobat Motorsport 377 Riki S. Al-Jabri dari ARM Motorsport 405 Divo Hafiz Bari dari BART Motorsport 409 Ferrari Neman Zahrahmad dari BART Motorsport 412 Muhammad Hesha Raffi Atala dari Shadow Motorsport 418 Lionel Kenzi Natadiel dari Julio Frost Racing Team 419 Nabila Irda Andini dari BART Motorsport Selanjutnya 423 Fahreja Putra Perbara dari BART Motorsport 438 Fabi Rahbang Arsyad dari Julio Frost Racing Team Selanjutnya 493 Yosua Vilva Cahyono dari Team HDM Itulah 13 drivers untuk rookie expert Yang akan kembali kita saksikan beberapa saat lagi Dari challenge final yang akan berlangsung selama 15 lap Dan masih kita tunggu di mana masih ada waktu 3 menit Untuk para drivers mereka Yang saat ini sudah berada pada grid position mereka masing-masing Di mana kembali Ferrari Neman Zahrahmad Yang selalu berhasil finish tampil di urutan terdepan Akankah kembali kali ini Dari jalannya final rookie expert Yang akan menyapu bersih dari jalannya Henry final dan juga final untuk rookie expert saat ini Sementara itu tentunya juga Salah satu kompetitor dari Ferrari Neman Zahrahmad Di mana hadir juga Satu driver di sana yang selalu akan menjadi pesaing Terpertama yaitu Pak Reza Putra Perbara Ada Yosua Vilva Cahyono Begitu pula satu penggokat wanita kali ini tampil Di antara para penggokat pria Keberanian yang sangat luar biasa Tentunya juga prestasi yang sangat luar biasa Di mana Nabila Irda Andini Yang pada perjalanan free final tadi Dia berhasil finish berada pada urutan keempat Saat ini perjalanan final bagi Nabila Irda Andini Tentunya akan lebih baik dan lebih baik lagi Untuk bisa kembali berhasil meraih podium Dari perjalanan final rookie expert saat ini Dan untuk karting lovers dan auto zoners Balaupun Anda berada saat ini Para drivers melakukan warming up lap terlebih dahulu sebelum final dilepas Dan juga malas Bagaimana juga dengan row yang ketiga tersebutnya Yang saat ini bangsa dipergabung Setelah tadi ada Ferrari dimanjutkan Harapan maupun dia dapat bisa terkemas Jangan setelah kembali ya betul sekali kita saksikan saja tanpa pada saat formation lap terlihat ada satu driver yang memasuki fit-in dimana apakah dia begalami masalah dan sesaat lagi para driver yang saat ini mulai berjejer rapi di jalannya final saat ini baik sesaat lagi akan segera dilepas kita nantikan saja sudah dipanapkan 13 drivers ruki expert kita nantikan apakah Nemanza Ferrari Nemanza Arrahman kembali berhasil menempatkan dirinya berada pada posisi pertama atau juga Wahreza Putra permana Yosua Vilbercahyono ada 6 drivers disana tentunya mereka kali ini langsung saja bersaing untuk perebutan posisi pertama Ferrari Nemanza Arrahman mampu kembali yang setelah berada di urutan terdepan kita nantikan bersama-sama 6 drivers langsung saja memisahkan diri selanjutnya ada 4 drivers di grup yang kedua Kiki Al-Zabri Fahreza Putra permana Yosua Vilbercahyono ada Nabila Irda Andini akankah pegongan wanita kali ini berada di barisan 6 drivers di grup yang pertama lap pertama kita nantikan saja berada pada posisi pertama saat ini ditempati oleh Ferrari Nemanza Arrahman ada Wahreza Putra permana Yosua Vilbercahyono berada pada posisi keempat ada Mohamed Hesha Rapi di posisi kelima sementara ada Benzamin Siang berada di posisi ke-6 Divo Hafiz Bari di posisi ke-7 ada Eris Mahfud berada di posisi ke-8 sementara itu Heni Priyantono berada pada posisi ke-9 ada Lionel Kenzi berada di posisi ke-10 dan Vidi Rahman Arsien yang baru saja pelintas sementara berada di hadapan kita berada pada posisi yang ke-11 Ferrari di Manza Arrahman oh sayang sekali Nabila Irda Andini sayang sekali Nabila Irda Andini wala hal sudah berada pada posisi ke-4 tetapi dia terlihat kedua dari Raising Land dan harus tertinggal jauh sangat-sangat disayangkan sangat-sangat disayangkan dan tidak memberikan Nabila Ariya betul sekali mewakili dari Cender Nabila Irda Andini kali ini pun harus terlempar jauh berada di posisi yang ke-10 di posisi ke-10 terlempar 6 posisi Nabila Irda Andini dan nampaknya kali ini masih Ferrari Nemanza Arrahman Fahreza Putra Permana Yosua Pilbet Cahyono persaigan perebutan posisi ke-2 Fahreza Putra Permana dengan Yosua Pilbet sementara itu Ferrari Nemanza sudah cukup jauh sekali 2.308 meninggalkan 2 kompetitor terbaiknya lagi dan lagi Ferrari Nemanza Arrahman nampaknya memang sangat sulit sekali untuk mampu bisa ditandingi oleh 2 kompetitor dan kali ini persaigan perebutan posisi ke-2 bagaimana Yosua Pilbet berusaha terus menekan masih membaca pergerakan daripada seorang Fahreza Putra Permana menunggu waktu yang tebak merusak konsentrasi daripada seorang Fahreza Putra Permana dan kita nantikan saja percobaan kali ini dilakukan oleh Yosua Pilbet tetapi sejauh ini masih belum membuahkan hasil di mana defense yang dilakukan oleh Fahreza Putra Permana sejauh ini sangat baik sekali walaupun dia sudah terlalu jauh tertinggal oleh Ferrari Nemanza Arrahman di mana Fahreza Putra Permana dia fokus bagaimana dia untuk bisa mampu mempertahankan posisi ke-2 dibanding dia untuk bisa membangkat jarak dengan Ferrari Nemanza Arrahman nampak bagi seorang Fahreza Putra Permana posisi ke-2 ini sudah sangat baik sekali bagaimana dia untuk bisa mampu mempertahankannya sampai dengan 15 lap di mana saat ini memasuki di lap yang ke-5 dan masih ada 10 lap ke depan tentunya peluang besar bagi seorang Yosua Wilbet Zahyono untuk bisa mampu perebut posisi ke-2 kali ini sangat-sangat besar sejauh ini memang masih belum berhasil bagi seorang Yosua Wilbet untuk bisa mengambil posisi ke-2 yang masih ditempat oleh Fahreza Putra Permana kita nanti saja ada berjamin siang asal Singapur yang kali ini tertahan berada di posisi ke-4 posisi ke-4 nya pun belum cukup aman karena di belakangnya tepat ada Divo Hafiz Bari dan catatan tentunya bagi seorang Erisma Bung Rigi bagaimana dia kali ini berada pada posisi ke-6 berusaha untuk mengejar dua kompetitornya yaitu Divo Hafiz Bari dan juga Penjabit Zahyono yang berada di posisi Libat dan Abad berbeda dengan balapan sebelumnya di mana Erics Mahfud sangat kesulitan untuk bisa masuk ke delapan besar Kang Dudian Unik tapi kali ini kita bisa melihat di mana untuk Erics Mahfud dia berusaha untuk bisa konsisten berada pada posisi ke-6 dan juga memberikan tekanan kepada peserta di depannya walaupun memang masih jaraknya cukup jauh yaitu 4.342 tapi nampaknya kita bisa melihat di sini Divo Divo Hafiz Bari 0.183 dia mulai mengincar posisi daripada Benyamin Kang Benyamin cukup baik dia melakukan start dari Juru Kunci tapi saat ini Benyamin Kang peserta dari Singapura ini perlahan tapi pasti dia mampu melakukan startnya dengan baik dan saat ini memastikan dirinya berada pada posisi ke-4 dia menggantikan Nabila Irda Andini yang saat tadi nampaknya melakukan kesalahan dan harus out dan saat ini posisi daripada seorang Nabila Irda Andini adalah di posisi yang ke-10 sedangkan Perari Neman Zahair Rahman tidak tergantikan dan juga tidak terkalahkan nampaknya oleh Pak Reza Putra Permana walaupun di saat tadi Pak Reza Putra Permana dia tahu apa yang harus dilakukan oleh dirinya tapi saat ini 4.59 terlalu jauh bahkan tadi Perari mengatakan yang penting adalah gas terus dan juga konsentrasi nah cukup singkat saja Kang Dudi tapi dia dibuktikan di lapangan dia buktikan di lintasan bahwa kali ini kendaraan gokartnya melaju lebih cepat dibandingkan yang lainnya melaju 4 detik lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya betul sekali betul sekali di mana fase yang dibukungkan oleh Ferrari Neman Zahair Rahman 51 detik poin 346 sementara itu pembalap yang berada di lintasan kedua Joshua Pirbat 52 detik 053 ini terlihat sangat signifikan sekali kecepatan yang dimiliki oleh seorang Ferrari Neman Zahair Rahman dan persaikir perempuan posisi kedua namanya kali ini sudah ada pergeseran posisi setelah tadi Fahreza Putra Permana mempertahankan posisi keduanya dan kali ini di lap yang ke-6 tadi di mana Joshua Pirbat berhasil menggeser dan juga mengambil alih posisi kedua yang ditempatnya Fahreza Putra Permana sulit memang bagi seorang Fahreza Putra Permana juga bisa mampu mempertahankan posisi kedua karena terus-menerus Joshua Pirbat memberikan tekanan dan akhirnya tidak mampu menahan kekurangan yang sangat luar biasa terbuka ruang tadi Joshua Pirbat mampu memanfaatkannya dengan baik Fahreza Putra Permana sangat disayangkan sekali bagaimana dia sejauh ini belum mampu mempertahankan atau tidak mampu mempertahankan posisi keduanya dan harus lebar ke posisi ketiga kita lihat saja masih banyak atau juga masih panjang peluang bagi seorang Fahreza Putra Permana untuk bisa kembali mengambil alih posisi kedua walaupun terlihat kali ini ada jarak antara Joshua Pirbat dengan Fahreza Putra Permana setelah berhasil mengambil alih posisi kedua langsung tancap gas Joshua Pirbat 0.443 tadi ketika pada perjalanan di lab yang ketujuh dan kali ini memasuki di lab yang kesembilan Ferrari Nemanza Ar-Rahman Yosua Bilbecah Yodo Fahreza Putra Permana Divo Hafizbali dan juga Benjamin Syang yang berada pada posisi kelima Eris Pahpun 2 detik poin 992 kali ini jaraknya dengan Benjamin Syang yang berada di posisi kelima ini sangat memungkinkan sekali bagi seorang Eris Pahpun untuk bisa kembali merangsak naik ke posisi yang kelima Nabilah Irda Andini masih bertahan dia berada pada posisi ke-10 sangat disayangkan sekali apabila dia tidak terlepar keluar mungkin saja posisi ke-4 masih ditempati oleh seorang Nabilah Irda Andini benar sekali pasti akan berbeda dengan seorang Nabilah Irda Andini karena memang bisa di saat kita melakukan interview secara singkat kepada seorang Nabilah dia ingin mengatakan adalah insya Allah bisa top 3 top 3 lagi seperti yang terjadi saat balapan sebelumnya tapi kali ini nampaknya Nabilah masih tertahan tertanti-tanti saja dia mencoba untuk bisa mendekati lawan-lawan lainnya yang saat ini lebih cepat dibandingkan dengan dirinya dan saat ini tercatat di posisi kami hanya ada 3 driver yang berhasil mendapatkan oh hanya ada 4 driver yang berhasil mendapatkan waktu di bawah 52 detik Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman lalu juga ada Joshua, Wilber, Cayono lalu juga kita punya Divo, Avids, Bari dan terakhir adalah seorang Denyamin Chiang nampaknya apakah 4 peserta ini akan terus bisa berada pada topboard tapi jangan lupakan juga seorang Faresa Putra Permana karena racing yang cukup baik oh 4.09 dan melakukan overlapping kepada peserta paling urutan paling belakang nampaknya kita bisa melihat Hennie Priantono atau juga Harry Hennie Priantono nampaknya berhasil dilakukan overlapping oleh Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman yang mana memang sudah meninggalkan lawan terdekatnya dengan 4 detik 4.485 di sana betul sekali sulit dapat dibagi seorang Joshua, Wilber, untuk bisa bapu memangkas jarak dengan Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman karena kecepatannya memang sangat sulit sekali tidak terbendung Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman dominasinya memang sangat sulit sekali untuk bisa mampu diruntuhkan bagaimana dua perjalanan yang sudah dilewati oleh Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman perjalanan hit dan juga free final yang sudah berhasil dia tempat di posisi pertama dan kali ini pada perjalanan final Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman berada pada posisi pertama jauh meninggalkan Joshua, Wilber walaupun kali ini terlihat Joshua, Wilber berhasil memangkas jarak setelah tadi 4 detik dan kali ini menjadi 3.485 artinya itu Joshua, Wilber ada peningkatan yang sangat baik sekali ada kesempatan yang cukup besar masih ada 4 lap tersisa bagi Joshua, Wilber untuk bisa memakas jarak terlebih dahulu sebelum bisa memberikan tekanan kepada Ferrari, Nemanza, Ar-Rahman 4 putaran ini digandudi 4 putaran ini harus dikhawatirkan oleh seorang Pak Reza Putra Permana sekarang kita tahu Pak Reza Putra Permana oh, baru saja saya katakan harus dikhawatirkan ternyata Divo Hafiz Bari mampu melewati seorang Pak Reza Putra Permana perlahan tapi pasti Divo Hafiz Bari setelah tadi sukses melewati driver dari Singapura yaitu adalah Benyamin Chiang kali ini dia mampu melewati Pak Reza Putra Permana apakah kecepatan 51 detik poin 495-nya ini yang montabela lebih cepat dibandingkan dengan seorang Joshua Wilber Cahyono akan berusaha terus dipush akan berusaha terus ditekan untuk bisa maju ke lebih depan lagi Pak Reza Putra Permana untuk bisa berada pada posisi terbaik dimana tadi sempat berada pada posisi kedua posisinya bisa diambil oleh Joshua Wilber posisi ketiga kembali maupun diambil oleh Divo Hafiz Bari dan Pak Reza Putra Permana kali ini berada pada posisi keempat dan tentunya kali ini Benyamin Chiang yang juga akan berusaha untuk mencoba mengambil Pak Reza Putra Permana di posisi keempat tetapi jaraknya masih jauh 5 detik 146 cukup aman berada pada posisi keempat bagi seorang Pak Reza Putra Permana posisi keempat cukup bagi seorang Pak Reza Putra Permana ketiga memang para kompetitornya yang sudah berhasil mampu menggeser posisi kepada seorang Pak Reza Putra Permana Joshua Wilber kembali 3 detik poin 356 berhasil mematas jarak sedikit demi sedikit dengan Ferrari Nemanza Rahman walaupun peluangnya memang sangat sulit sekali nampaknya Ferrari tinggal bermain aman saja Kang Dudi mungkin poin 5-6 ini mampu dilewat dengan baik oleh seorang Joshua Wilber Cahiono karena hanya menyisakan dua putaran lagi jadi Ferrari dari tim BART ini memang terlalu kuat dan akan berusaha menyelesaikannya juga dengan back-to-back menjadi yang terbaik pertama betul sekali Ferrari Demanza Rahman beberapa saat lagi akan menyelesaikan sisa satu lap bagi Ferrari Demanza Rahman Eris Mahmud masih mampu bertahan di posisi ke-6 staminanya masih sangat baik tentunya punggriking 15 tetapi di atas gongrat ini sangat melelahkan sekali bagi seorang aduk seusia Eris Mahmud yang memang sudah lama benar di lintasan walaupun memang saat melepas helm dan juga sudah melepas balak lava tentu saja Mr. Eris Mahmud pasti akan terengah ya tidak main-main lagi kali ini silahkan ganti ber te melakukan selebrasinya luar biasa selamat Ferrari Demanza Ar-Rahman betul sekali Ferrari Demanza Rahman melengkapi kemenangannya yang begitu sangat luar biasa sapu bersih oleh perjalanan hit free final dan final kembali finish berada pada posisi pertama dilanjutkan posisi kedua ada Joshua Philber Cahyono posisi ketiga ditempat oleh Divo Havis Baring posisi keempat ditempat oleh Mahreja Putra Permanan dan posisi kelima ditempat oleh Benjamin Cian Eris Mahmud finish di posisi ke-6 selanjutnya finish di posisi ke-7 ditempat oleh Lionel Kenzi Nathaniel dan finish di posisi ke-8 yang akan ditempat oleh Kiki Aljabri Henny Friantono dan selanjutnya adalah Nabila Irda Andini itulah AutoZoner juga Carting Lovers dimana Anda berada Anda sudah menyaksikan dari jalan final untuk Rookie Expert dimana Ferrari Neman Zahra Rahman kembali berhasil finish berada pada posisi pertama dan posisi kedua kali ini milik daripada Joshua Wilber Cahyono dan Tim Mohap Pinsibari di posisi ketiga dikutipan Raja Putra Permanan di posisi ke-4 dan Benjamin Siang di posisi ke-5 inilah dia final result dari Rookie Expert yang bisa Anda saksikan di layar kaca tentunya bagaimana Ferrari Neman Zahra Rahman sapu bersih untuk putaran ke-4 Ishak Rokab Indonesia untuk kelas Rookie Expert saat ini selanjutnya